Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas seseorang yang lahir Di bulan Agustus Sangat memiliki hal yang luar biasa Di dalam waktu dekat ini Nah apakah teman-teman termasuk yang lahir di bulan Agustus Monggo langsung saja Simak videonya sampai akhir Kenapa orang yang lahir di bulan Agustus Memiliki potensi sukses Di beberapa bulan ke depan Langsung saja di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekat to tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung Hal yang akan membuat teman-teman yang lahir di bulan Agustus Akan mengalami sukses besar Di beberapa bulan ke depan Adalah alasan yang saya rasa Memang cukup positif Kita coba buka dulu Kartu yang pertama Di sini ada kartu For Oswald Meskipun seseorang yang lahir di bulan Agustus Di dalam waktu saat ini Memiliki beberapa kendala Ada beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Masalah ini, itu, dan segala macam Tetapi ya luar biasanya Seseorang yang lahir di bulan Agustus Kamu memiliki kapasitas yang bagus Kamu memiliki kemampuan yang luar biasa Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Segala macam persoalan-persoalan yang memang Terjadi di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya kemampuan menyelesaikan masalah Itu merupakan hal yang bagus yang dimiliki Oleh teman-teman yang lahir di bulan Agustus Karena apa? Bagi teman-teman yang lahir di bulan Agustus Kamu punya kapasitas yang luar biasa Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang lahir di bulan Agustus Di dalam waktu dekat ini Kamu akan memiliki kemampuan yang bagus Kamu akan memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa Untuk menyelesaikan permasalahan apapun yang terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Memang salah satu sisi kelemahan Bagi teman-teman yang lahir di bulan Agustus Adalah masih terlalu sering ya Mendengarkan nada-nada sumbang Atau mungkin bahkan kalau bisa kita katakan Ya omongan-omongan negatif Dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu Nah ini memang masih bisa dikatakan Sebagai sisi kelemahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan di sini saya harapkan memang di hari ini Sampai nanti ya di akhir tahun 2023 tidak usah terlalu sering ya Untuk mendengarkan omongan-omongan negatif Orang-orang yang ada di sekitar kamu Tetap fokus saja dengan apa yang kamu jalani Fokus saja dengan apapun yang kamu rasakan Di dalam posisi kehidupan kamu Tidak usah terlalu pusing dengan omongan orang lain Apapun dengan penilaian orang lain Fokus dengan apapun yang saat ini sedang kamu kerjakan Karena apa? Kalau kamu terlalu fokus dengan omongan orang lain Saya khawatir ini akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus Di dalam kehidupan kamu Yang ada kamu malah tertekan, sakit hati, terbebani Dan malah menghambat beberapa langkah yang ada di dalam diri kamu Jadi ya sebisa mungkin Di sini saya sampaikan Bagi teman-teman yang lahir di bulan Agustus Ya fokus dengan apapun yang saat ini kamu kerjakan Tidak usah terpengaruh dengan beberapa orang yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu Karena kalau kamu terlalu terpengaruh dengan beberapa orang yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu Saya khawatir ini akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya tetap fokus saja dengan apapun yang kamu jalani Dan kemudian dalam sisi asmara Saya rasa memang kamu termasuk orang yang cukup setia ya Artinya apakah kamu bisa menghargai keberadaan pasangan kamu secara seutuhnya Jadi ya bagi yang sudah menikah ataupun bagi yang belum menikah Saya rasa bagi teman-teman yang lahir di bulan Agustus Kamu bisa untuk menemukan hal-hal yang baik Menemukan hal-hal yang positif yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa kemampuan menjaga kesetiaan, komitmen, problem solving Bagi yang sudah menikah ataupun bagi yang belum menikah Ini juga merupakan hal yang sangat luar biasa Di dalam posisi kehidupan teman-teman yang lahir di bulan Agustus Karena apa? Ini merupakan salah satu hal yang positif Ini merupakan salah satu hal yang luar biasa di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa tetap bersyukur bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Bagi teman-teman yang lahir di bulan Agustus Kamu bagi yang sudah menikah cukup mampu Cukup mampu Berada dalam satu situasi yang memang kamu dalam kondisi yang cukup baik Untuk bagaimana menyikapi semua masalah itu dengan positif Artinya di dalam posisi asmara bagi teman-teman yang lahir di bulan Agustus Kamu selalu bisa untuk menyikapi semua masalah dengan baik Menyikapi semua masalah dengan positif Tidak ada kendala-kendala yang harus dikhawatirkan secara berlebihan Dan kemudian di sisi yang lainnya Bagi teman-teman yang lahir di bulan Agustus Di sini saya sampaikan Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur juga Karena apa dalam sisi keuangan Di beberapa bulan ke depan Kamu akan terus mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan Di dalam kondisi keuangan Jadi ya saya rasa dalam kondisi keuangan Kamu tidak perlu merasa temas Tidak perlu untuk merasa khawatir Karena akan selalu terjadi Hal-hal yang baik akan selalu terjadi Hal-hal yang positif di dalam kondisi keuangan kamu Rezeki secara materi dari beberapa bulan ke depan Memang akan mengalami peningkatan yang cukup progresif Dan ketika ada keinginan Ada beberapa kewajiban atau tanggung jawab Kamu akan mampu untuk menyikapi semua hal yang terjadi Dengan sebaik-baiknya Jadi ya tetap bersyukur Terus bersyukur dengan apapun yang ada Dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya terus bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan keadaan-keadaan yang positif Yang terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu Karena di sini saya melihat Bagi teman-teman yang lahir Pada bulan Agustus Kamu juga akan terus merasakan Situasi-situasi yang baik Akan merasakan situasi yang positif Yang terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Dan hati-hati juga Posisi pengeluaran Biasanya memang ya Di akhir tahun itu akan terjadi Beberapa kejutan Terkait dengan pengeluaran Nah di bulan Desember Tahun 2023 nanti Bagi teman-teman yang lahir Di bulan Agustus Saya wanti-wanti Memang kamu juga harus bisa Untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Terkait dengan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah bisa merugikan Bagi teman-teman yang lahir Di bulan Agustus Karena apa? Kondisi keuangan kamu sedang berjalan Dengan baik Sehingga jangan sampai Dirusak Dengan posisi-posisi yang bisa Membuat terjadinya masalah Terutama di dalam posisi Kehidupan Pengeluaran kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Bulan kelahiran Agustus Situasinya cukup membaik Tetapi ya tetap harus menghindari Beberapa hal yang bisa berpotensi Menimbulkan perkara Ataupun menimbulkan permasalahan Di akhir tahun 2023 nanti Terutama Jadi ya seperti ini Situasi yang besar kemungkinan Bakalan dirasakan Oleh teman-teman yang lahir Di bulan Agustus Semoga bisa membantu Menjadi motivasi Ataupun menjadi referensi Bagi teman-teman sekalian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lepur Dining Pangas Tuti Joya Dining Rat Rahayu Sagudumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman yang lahir Di bulan Agustus Dalam waktu Dekat Ini Selamat menikmati